Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam waktu 10 menit berangkat isinya mencoba untuk melihat dari aspek yang berangkatnya agak berbeda Yang pertama mungkin yang punya diaspora ini di Indonesia tidak banyak daerah Sedikit sekali, karena saya sudah bekerja di Sumatera Barat, bekerja di Jambi, Jakarta, luar biasa sebetulnya Jadi diaspora ini sebetulnya identif dengan bagaimana Israel membangun negaranya itu Jadi awal-awal kan perantau semua, terlari keluar Jadi waktu kembali, akhirnya dia rampul semua perantau Nah hanya membangun pabrik-pabrik yang ada di Israel-Isra itu perantau kembali Akhirnya dikembali, makanya negaranya ada waktu segini, singkat, maju Nah barangkali kita kalau seandai perantauan yang betul-betul bisa ya istilahnya head and end ya dengan Sumatera Barat Saya kira Sumatera Barat bisa maju yang cukup Mengapa? Barangkali di Indonesia satu-satunya masyarakat yang suka datang Hanya orang Sumatera Barat, yang bisa kita katakan sebagai budaya ya Itu sejak seksual Jadi saya pergi ke Jadar Jaya kemana-mana Kalau masuk ke Ketangpung itu, di hulung sungai itu, pasti ada ke daya Ya di Papua itu Eh tentu ditanya orang Padang dari Makassar Besar di Makassar, tapi berbisnis dia di Papua Untuk sebagai orang-orang yang menjual budaya logistik orang Papua Campur, macam-macam, macam-macam Nah dari sana, pergi kita ke Malaysia udah begitu ya Di Kuala Numpur itu udah orang-orang, orang Periaman itu hampir 95% Di Perancis pun, saya sekolah di sana eh Ada juga Restoran Minang, ada juga orang Minang Jadi pergi ke Belanda apalagi Jadi artinya Kalau menurut hasil riset saya Jumlah Jumlah orang Minang yang berada di luar itu Tiga kali lipat daripada yang ada di sana Ya bayangkan, disini sekarang 4 juta angka nasib Berarti ada 2 juta Makanya ada yang bilang Daripada jadi gubernur JKI, MBB, jadi gubernurnya Sumatera Barat Daripada, kita identif jadi Perdana Menteri Singapura Kenapa? Kalau gubernur Sumatera Barat, 4 juta ditambah 3 kali 12 juta Berarti menangkapkan 6 juta untuk yang dikuasainya Di Indonesia Ya, karena maksudnya perantau kan Jadi lebih tinggi gizahnya daripada gubernur DKI Lebih tinggi pula daripada Radam di Singapura kan Cuma 9 juta Ya, jadi network kita sudah terbang Nah, salah satu strategi membangun adalah Kalau network ini banyak Nah, cuma bagaimana merampu network ini? Setuluh Itu dari segi SDM Jadi kita sudah orang pedagang Nah, dalam konsep industrialisasi Sarat orang bisa menjadi industrialis Kalau jiwanya ada jiwa dagang Itu sudah 50% Jadi kalau membuat orang Minang jadi industrialis Itu 50% lagi Tapi kalau membawa orang Jawi jadi industrialis Itu 100% Nah, sekarang apa itu industrialis? Itu konteks zaman sekarang Kalau dulu kita bersaing Antara saya dengan Pak Antara saya dengan Pak Profesor Dikas Wahidun Atau antara Bapak Saya sama Bapak dalam bersaing Antara restoran A dengan restoran B Sekarang tidak itu lagi Kita bersaing dengan robot sekarang Ya, jadi semua kalau di Thailand saja Sudah ada restoran Yang menyajikan robot Tapi identik dengan manusia Dan pelayanannya lebih bagus Dan lebih nyaman dibanding dengan manusia Karena tergantung dengan itu Nah, itu kira-kira Apa yang kita sebut zaman sekarang Yang artificial intelligence Ya, jadi kita tidak berpikir lagi Bagaimana cara menjual ini Rumpah ke rumah Bagaimana jual ini Melalui bantuan pemerintah dan sebagainya Yang terlalu berat Tapi sekarang orang sudah bermain Dengan internet of sea Ya, dengan internet Dengan artificial intelligence Barangkali kalau Sumatera Barat mau mati Mungkin arahnya ke sini Usahakannya banyak sekali di Sumatera Barat Itu luar biasa Masalah saya sejak 90-an berikut morsi Ya, banyak sekali Tetapi ketinggalan kita hari ini Kita belum masuk dalam dunia artificial Kita belum masuk dalam dunia internet of sea Jadi masih pola-pola masa lalu Baik sedikit Nah, inilah problem kita barangkali Kawan-kawan kita yang ada di Wimbungan di Explora ini Saya kira lebih tahu dari saya Mengapa tidak itu yang kita bantuan Kita arahkan bantuan kesehatan barangkali Ya, mengangkat Agar anak-anak muda kita Bisa lebih cepat masuk ke dalam Artificial Intelligence System Ke dalam internet of sea Sehingga produk-produk kita sini Cepat bisa kita pasang Nah, kalau dari segi potensialitas Ya, alam Ya, ini untuk yang kecil dulu Alam, manusia Cukup besar Ya, kita lihat Sumatera Barat Di mana ada orang yang punya rendang Tapi saya kaget kok patent rendang itu Kawan kita di Malaysia yang punya Sudah masuk ke Eropa Rendang kita tidak masuk ke Eropa Kalau kita masuk juga Median di Malaysia Nah, ini kan karena kita terlambat Mengikuti perkembangan teknologi Barangkali ini yang kita butuhkan Nah, kita juga punya kuliner yang bermacam-macam Ya, tetapi kuliner kita tidak bisa masuk ke Eropa Karena tidak dipatenkan Yang mau dipatenkan memang itu Bantuan yang serius Dari instansi-instansi Dan kita-kita yang berkompeten Jadi itu masalahnya Jadi potensialitas sudah ada Kita lihat saja misalnya Apa namanya Di payah kumpul itu Gelame Sejak kita lahir gelame sampai hari ini seperti itu Ya, padahal Itu gelame sudah diambil Belanda untuk jadi dodo Nah, bagaimana gelame itu bisa Kita jadikan sebuah produk Yang bisa kita masuk ke Saktus saja Untuk itu, butuh teknologi Barangkali Untuk teknologi pengembangan seperti ini Kita juga tidak kurang Orangnya Iwan Andal University itu ada 300-400 profesor ya Macam-macam anginya Anginya, 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 anginya Di UMP Tinggal lagi bagaimana kita berkoordinasi Sehingga transfer teknologi bisa Jadi kira-kira kalau saya melihat Untuk menunggu pengembangan ONKM Karena perlu Kalau kita lihat di China Itu kan Setiap kabupaten Ada namanya Institute of Enterprise Itu kan Itu betul Antara keburan tinggi Dengan pemerintah daerah Dengan rakyat Itu dekat Saya di gunungan Saya bilang Mari profesor yang TKN Yang disuruh anak TKN mahasiswa Masa apa yang bisa dilakukan Coba profesor Profesor ahli Kerna Ya KKN di Pahitubung Profesor ahli Buah-buahan KKN di Pahitubungan Profesor ahli Budak Mana Kan Wah Pas dia tahu Tapi profesor sudah banyak sekarang Tidak perlu Tidak perlu dibantu Tidak perlu Dia sudah ada dananya kok Gede Ketiba membuat artikel-artikel dulu Dikirim ke luar negeri Informasi kita dibaca orang Jadi dia Tidak perlu datang ke luar negeri Saya sudah tahu Mengapa tidak kita pernah datang ke tempat kita bina Ada pertenakan gerbau Ada pertenakan sapi ayam dan sebagainya Supaya tidak ganteng Tidak memakai teknologi Nah seperti misalnya Bisa di Bisa di Sikap Oke Jadi saya Yang mendengar ke bawah kira-kira ini Nah Untuk yang Kerasnya Saya menarik Sumatera Barat juga Penuh dengan air terjun Kita pernah di Forum Sumatera Barat Menempatkan Sumatera Barat menjadi Tinggin tubuh Energi Sumatera Karena kita melihat air terjun Banyak Kemudian Apa namanya Panas bumi juga Banyak Air bisa kita dilihatkan menjadi Super Energi untuk Sumatera Yang sudah berhasil itu Itu Pak Yusuf Kala Dibuat darau kerinji itu Menjadi hydropower energi Yang lebih kurang 25.000 megawang Baik Prof Waktu sudah 10 miliar Bapaknya Nanti ditanya-tanya kita Amat-amat Oke Jadi sumber daya alam kita Sebenarnya tidak kurang banyak Sekarang Mulai dari mentawai Sampai itu Mana-mana ada Sehingga lagi Bagaimana kita mengkoordinasi Oke Terima kasih 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 Terima kasih